Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang kembali ya di channel BikoStory Bagi kalian yang baru mengetahui channel ini Channel ini adalah channel yang membahas berbagai kisah, kasus dan juga misteri Dalam kemasan cerita bergambar So, jika kalian suka dengan konten seperti ini Berikan support ya ke admin Dengan cara subscribe dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya Supaya kalian terima notifikasi jika ada video baru Nah, di video kali ini admin akan bercerita mengenai salah satu senjata yang mematikan yang dimiliki oleh suku Dayak Yaitu Mandau Dari semua senjata tradisional yang ada di Indonesia Mandau bisa dibilang sebagai salah satu senjata paling populer dan juga dikenal oleh masyarakat Indonesia Tentunya ada berbagai alasan yang membuat senjata ini begitu populer Salah satunya adalah karena senjata ini memang memiliki banyak sekali keunikan Bahkan perantau yang bekerja di Kalimantan dan kembali ke kampung halaman Terkadang juga membawa Mandau Ya walaupun hanya digunakan sebagai koleksi Bagi orang awam, Mandau mungkin hanya pedang biasa Apalagi Mandau juga sering dibawa-bawa Dan terkadang digunakan untuk bekerja di kebun Tetapi tentu saja ada juga Mandau yang digunakan sebagai senjata Dan terkadang sarap dengan hal-hal mistis Dari fisik sudah begitu kelihatan Kalau Mandau adalah senjata khas dengan kemampuan mematikan Dan kalau kita menyalami lebih jauh lagi Senjata ini konon juga mengandung kekuatan-kekuatan magis yang sangat luar biasa Nah, dengan semua yang dimilikinya Rasanya sangat wajar kalau masyarakat Kalimantan dan suku daya khususnya Begitu bangga akan senjata yang satu ini Nah, agar lebih tahu lagi tentang senjata sangar ini Berikut adalah fakta yang dimiliki oleh Mandau Yang paling pertama Mandau memiliki keindahan yang luar biasa Jika ada hal yang paling dikenal soal Mandau Hal tersebut jelas adalah penampilan fisiknya Tidak seperti pedang-pedang tradisional lainnya Mandau benar-benar dikemas dengan sangat cantik Kalau kamu perhatikan dengan sangat baik Hampir semua sisinya punya detail Mulai dari pegangan, sarung, bahkan sampai bilahnya sendiri Tujuan Mandau dihias bukan hanya karena agar terlihat menawan saja Tetapi juga punya makna khusus Misalnya hiasan dedaunan di bagian pegangan Yang ternyata mengandung manfaat khusus Untuk mengusir hewan-hewan buas Pun begitu dengan lubang-lubang di bilahnya Yang juga memiliki makna khusus sendiri Bahkan bentuk ukiran yang ada di hampir semua sisinya Itu pun juga ada maksudnya Ya, bagi teman-teman yang tahu apa saja makna hiasan yang ada di Mandau Silahkan kalian share di kolom komentar Fakta yang kedua adalah bahan pembuat Mandau Yang ternyata adalah bahan yang sangat istimewa Kita pasti berpikir kalau Mandau terbuat dari besi Seperti kebanyakan pedang Yang memang kelihatannya seperti itu Tetapi ternyata tidak semua Mandau hanya dibuat dari besi Mandau yang benar-benar asli Ternyata dibuat dari bahan khusus Bukan besi Melainkan sebuah batu istimewa bernama Mantikei Bahan ini sendiri secara fisik memang seperti batu Tetapi ia mengandung unsur besi yang melimpah Dengan menggunakan bahan unik tersebut Ternyata Mandau yang dihasilkan begitu luar biasa Ia sangat keras dan juga kuat Tetapi lunak ketika dibentuk Hanya Mandau asli dan tua saja yang menggunakan bahan Mantikei Saat ini ya Mandau rata-rata dibuat dengan besi biasa Fakta yang ketiga adalah Mandau dan Penyang Mandau tak hanya menarik karena fisika yang luar biasa indah Tetapi juga cerita-cerita soal kemistisannya Ya Mandau selain identik dengan Dayak Juga selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis Salah satu hal mistis soal Mandau adalah Penyang Penyang ini merupakan sejenis jimat Yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga suku Dayak Bentuknya bermacam-macam Ada yang berupa kayu-kayuan Batu-batuan Botol-botol kecil yang tertutup rapat Dan juga ada pula taring binatang Biasanya pemilik Penyang akan menggunakannya sebagai jimat Dan digunakan sebagai mata kalung Atau diikat bergelantungan dengan sarung Mandau Sehingga tidak mengherankan terkadang ada Mandau yang digantungi dengan berbagai aksesoris Yang sebenarnya tidak lain adalah Penyang Sebagian besar suku Dayak itu meyakini bahwa Penyang digunai oleh makhluk halus Atau makhluk gaib yang dijuluki dengan nama Jata laluunjung panjang Karenanya suku Dayak meyakini bahwa Penyang yang mereka miliki Itu memiliki kemampuan khusus Seperti bisa membuat kebal, menjadi berani, dan juga lain sebagainya Tidak hanya itu Ada pula Penyang yang diakini mampu menolak balak Seperti bencana, mengobati orang sakit, menghindari gangguan makhluk halus Dan juga banyak lagi kasiat lain yang diakini ada pada Penyang Namun demikian, pemilik Penyang harus berhati-hati dalam menjaganya Sebab ada pantangan yang tidak boleh dilanggar Salah satu pantangan yang paling umum ialah dilarang melangkahi Penyang Sehingga dari hal tersebut Jima tersebut tidak boleh diletakkan sembarangan Oh iya tentunya Tidak semua Mandau memiliki Penyang Diakini Hanya Mandau tertentu atau yang dianggap benar-benar asli Yang memiliki Penyang Dan yang terakhir adalah misteri Mandau terbang Hal mistis lain yang juga identik dengan Mandau adalah soal kesaktiannya yang bisa terbang Jadi katanya, dalam suatu kondisi tertentu Seorang Dayak bisa membuat Mandaunya terbang sendiri Tidak hanya sekedar melayang-layang saja Tetapi si Mandau akan pergi untuk memanggal musuhnya Yang diingini oleh si Tuhan ataupun pemiliknya Nah katanya, ilmu Mandau terbang hanya boleh dipakai di saat yang sangat genting atau terdesak Dan kalau sudah dikeluarkan Maka pantang bagi Mandau untuk kembali ke sarungnya Sebelum berhasil memotong kepala korbannya Memang susah ya untuk mempercayai hal-hal semacam ini Tetapi rumor soal Mandau terbang itu sudah begitu populer di Tanah Borneo Dan jika berbicara mengenai Mandau terbang Maka hal ini sangat terkait terat Dengan tradisi Ngayau Yaitu tradisi buru-buru kepala Yang dulunya ada pada suku Dayak Oke terkait dengan tradisi Ngayau Admin akan membuatnya dalam video yang terpisah Yang pasti tentunya Kalian tidak perlu khawatir untuk datang ke Tanah Borneo Karena suku Dayak pun sangat ramah menerima pendatang Yang terpenting adalah kalian tidak melanggar pantangan Dan tidak menyakiti mereka Oke sampai disini video dari Admin Jika kalian ingin melihat video lainnya Silahkan buka list di video channel ini Terima kasih supportnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh